Bapak asistem, Bapak Wakil Bupati, Ketua DMO dan CEO DMO dan Kementerian Swiss Contact Bapak-bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Ini hari berbahagia, kita meresmikan Sekretariat DMO Flores Katanya namanya rumah bola, itu berarti bola mulai bergulir hari ini Untuk benar-benar kita mencapai apa yang telah menjadi kerja keras Saya tahu sudah ada suatu proses dan kerja keras selama dua tahun terakhir ini kurang lebih Sejak 2009, untuk mencoba menyamakan visi antara delapan kabupaten yang ada di Flores Visi bersama untuk mewujudkan Flores sebagai satu kesatuan destinasi wisata Dengan kerjasama yang saya rasa dibangun secara berproses Semoga sekarang sudah ada kesamaan visi Identifikasi dari masalah-masalah apakah itu infrastruktur, keperluan SDM Dan keperluan infrastruktur yang lain yang diperlukan untuk suatu tempat atau destinasi wisata bisa berhasil Tentunya promosi bersama itu juga tidak kalah penting Saya lihat ini logonya sudah bagus Saya lihat sepintas masing-masing kabupaten juga punya logo dan tagline tersendiri ya Jadi mungkin ini mungkin nanti kita bisa bahas bagaimana kesatuan itu bisa terjaga Tidak mempunyai tagline masing-masing Tapi ini hari yang berbahagia Hari ini bola benar-benar saya harap bergulir Untuk menuju finalisasi dari master plan Untuk mengembangkan Flores bersama Dan saya harap dalam 1-2 bulan ini sudah bisa rampung Sehingga bolanya benar-benar bergulir terus Dan kita bisa mencapai tujuan kita Yang tujuan kita terutama sih sebetulnya adalah Mensejahterakan masyarakat Flores Melalui perkembangan pariwisata Ini sangat sebetulnya sektor yang menurut saya sangat penting Sangat bisa menyentuh kesejahteraan rakyat dan kebahagiaan rakyat Dan saya tidak boleh lupa bahwa portfolio ini ada ekonomi kreatifnya Di setiap tempat wisata ini ada pusat-pusat industri kreatif Yang pusatnya adalah masyarakat Jadi masyarakat kreatif Jadi adik-adik tadi yang menari di depan Dengan menggunakan penuh ikat Yang kalau dilihat satu-satu masing-masing beda Walaupun sepintas kelihatan sama Tapi masing-masing beda Itu mencerminkan kekayaan dan kearifan tradisional yang begitu kaya di Flores Setahu saya, saya pernah melihat ekshibisinya Oscar Lawalata Menurut dia ada enam ratus Paling sedikit di daerah Flores saja ya Belum kita belum bicara pulang Rote dan Timor dan lain sebagainya Minimal ada enam ratus corak dengan warna dan arti yang masing-masing mempunyai arti Jadi ini adalah kekayaan dan kearifan tradisional Yang merupakan masyarakat ekonomi Masyarakat kreatif yang ada di Flores Yang merupakan sebetulnya menurut saya Daya tarik utama dari pulau Flores ini Sebagai daya tarik wisata Jadi disinilah nanti akan ada perkembangan antara industri kreatif Dan dengan sendirinya industri kreatif berkembang Ikon-ikon yang ada di masing-masing daerah akan berkembang Itu juga akan meningkatkan daya tarik wisata dari masing-masing daerah Jadi saya hanya titik pesan kepada DMO Flores Dan juga terima kasih pada kesempatan ini Juga teman-teman dari Swiss Contact yang selama ini banyak memberi input Dan pendampingan di dalam perkembangan DMO ini Saya hanya titik jangan lupa aspek industri kreatif Ekonomi kreatif kearifan tradisional masyarakat Yang merupakan bagian yang penting Dari wisata ataupun destinasi wisata Jadi itu titik pesan ke depan Dan selamat kepada semua Marilah benar-benar bola ini bisa bergulir dengan cepat Tetap bersama-sama Jangan nanti polanya bergulir di tempat masing-masing tempat Dengan pola yang berbeda Marilah kita bergulir bersama Terima kasih